Intro Ada nuansa politik yang berbeda Kalau orang pernah melampaui hidup di era Orde Lama Era Orde Baru, kemudian di era Reformasi Ini pasti akan sangat memahami kondisi ini Kemudian di era Orde Baru, kepemimpinan Paswarto Ini relatif yang mengkritisi era Orde Baru, kepemimpinan Paswarto itu adalah masyarakat Dari elemen mahasiswa dan SM Ada juga memang petisi 50 misalnya Tetapi itu juga masih dalam konteks yang memang faktual Tidak dibikin-bikin isunya yang sebetulnya tidak ada diadakan Nah fenomena di era Reformasi ini Khususnya Kepemimpin Pak Jokowi Saya melihat munculnya dari para elit-elit politik Intelektual, mantan Mantan-mantan pejabat Yang memang Tidak jelas Tidak jelas dalam pengertian Apa sih sebenarnya mau dicari Misalnya selamatkan Indonesia Kalau kita melihat selamat dari apa Justru di era Wabah COVID-19 ini yang harus diselamatkan adalah Bagaimana masyarakat diselamatkan dari wabah ini Nah ini berbeda Dikala masyarakat dan pemerintah lagi berjuang keras untuk mengurangi atau mencegah penularan COVID-19 Malah ini membuat isu-isu, mengangkat isu-isu Yang ternyata kan tidak faktual Dan yang paling menarik kalau saya melihat adalah Ini datangnya itu dari para mantan Jadi kalau masyarakat awam bisa menilai ada ketidakpuasan Jadi sebutlah mungkin disebut kelompok barisan sakit hati ya Mungkin ini mendekati ke arah sana Kalau memang memikirkan nasib bangsa Menyelamatkan Indonesia ya mestinya Di era ada wabah COVID-19 ini kita bersatu padu untuk Bagaimana mencegah terjadinya penularan COVID-19 Coba kita bayangkan Bahkan ada yang mengisukan COVID ini seolah-olah hanya di Indonesia Sampai kemudian isu-isu agama yang dimunculkan ini enggak Sudah tidak sehat Agama dijadikan alat Isu-isu agama dijadikan alat Untuk mencacimaki Untuk membuat fitnah Dan lain-lain Saya yakin masyarakat Sudah cerdas lah Masyarakat jenuh Dengan Polah dan tingkah Para elit Di Jakarta ini Apalagi Mantan-mantan itu Ketika dia menjadi pejabat itu apa yang mereka perbuat Untuk rakyat ini Tapi setelah kemudian Tidak menjabat Ada ketidakpuasan pribadi Mengatasnamakan rakyat Ini yang Sebetulnya patut kita waspadai Lalu Muncul isu-isu PKI misalnya PKI itu Di negara Yang Pancasila Artinya Masyarakatnya ini Beragama Naif kalau Kemudian Takut dengan Kebangkitan PKI Dalam Pengertian yang Pernah digambarkan oleh Berapa tokoh Soal komunis Atais itu Dan kalau kita Anehnya lagi Kalau kita Simak Itu pembicara-pembicaranya Satu sisi Menakut-nakuti masyarakat Dengan kebangkitan PKI Atas nama agama Sisi lain Cara berpikirnya itu Justru Saya melihat Melupakan Soal Tuhannya Contoh Ada dialog Yang saya Ikuti Di Apa Media sosial Di Youtube itu Rafli Harun Dengan Pak siapa Pengamat Militer itu Pak Salim Said Nah itu kan Sampai Mengungkit Pak Jokowi Jadi presiden Ini Sudut pandangnya Yang menilai ini Sudut pandang Yang anti Tuhan Sebetulnya Secara tidak langsung Misalnya Kenapa Jokowi Jadi presiden Lalu Blak-blak-blak Seperti ini Saya katakan Kalau memang Orang itu Beragama Siapapun Kemudian Orang menjadi Pemimpin Itu ada Kekuatan Tuhan Lalu Terjadilah Kemudian Merendahkan Orang lain Soalnya Kok orang bodoh Jadi presiden Nah ini kan Artinya Pemikiran Pemikiran Seperti itu Sebetulnya Pemikiran yang Sedang lupa Terhadap Tuhannya Bahwa ada Kekuatan Tuhan Manusia itu Hanya Berharap Tetapi Sesungguhnya Tuhan Yang lebih berkuasa Untuk meletapkan Harapannya Terwujud Atau tidak Nah anehnya Dikemas Seolah-olah Dia itu Yang bicara Menilai Dengan cara Pandangan Otaknya Saja itu Pemikiran Saja itu Seolah-olah Ini Sudut pandang Agama Jadi kesimpulannya Kalau saya melihat Bahwa Fenomen hari ini Indonesia Sebenarnya Dirongrong oleh Orang-orang Yang Tidak punya Sense Tidak punya Rasa empati Terhadap Bagaimana Masyarakat Sedang menghadapi Wabah Nah wabah Sendiri Yang Mendunia ini Kan tanpa Izin Tuhan Tidak bisa Tetapi Manusia itu Kan wajib Ikhtiar Maka Maka ketika Para ahli Mengatakan Corona ini Seperti Sebenarnya Bagi orang awam Itu ya harus Ikuti Ahli Kan Fasalu Ahli Nah ini Kadang-kadang Orang yang Tidak ahli Dalam Soal Virus Saja Udah Ngomongnya Seperti Termasuk Fenomen hari ini Orang yang Tidak Faham Agama Selalu Menyuarakan Agama Padahal Di dalamnya Terselip Kepentingan Kepentingan Pribadi Kepentingan Kelompok Kenapa sih Kita tidak Jadikan Wabah Covid ini Sebagai Sebuah Ujian Bagi kita Untuk bisa Bersabar Menahan Sahwat Politik Bahwa Siapapun Yang terpilih Yang kebetulan Pak Jokowi Yang terpilih Ya sudah Itu sebuah takdir Tinggal kita Kritik Kita Kita ikuti Kita awasi Kita berikan Masukan Yang baik Tetapi kan Kita juga Tidak boleh Kemudian Egois Memaksakan Kehendak Seolah Pendapat Kita lah Yang paling Benar Sekali lagi Kontrol Perlu Tetapi Fenomen yang Harus kita Cermati Kenapa Sekarang ini Muncul Kritik Itu Justru Kebanyakan Dari Mantan Orang Yang menikmati Indonesia Ini Nih Kehadiran Masyarakat Yang bertani Segala macam Itu sesungguhnya Orang-orang Yang Murni Lagi Menghantarkan Indonesia Kepada Kemakmuran Ya Kalau Bekerja Digaji Sama Oleh Negara Kemudian Sok Menjadi Pahlawan Yang Enggak Juga Yang Pahlawan Itu Mereka Yang Membangun Indonesia Tanpa Sepeser Pun Dibayar Oleh Negara Terima